bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel kobe tv oke di video kali ini kita sedang berada di kandang tangkaran yang di luar jadi teman teman sekalian mungkin masih banyak yang bertanya masalah murebatu buang telur tanpa sebab jadi saya sampaikan sekali lagi bahwasanya murebatu yang buang telur itu banyak faktor yang pertama bisa jadi memang tipenya ya tipe yang buang telur tapi disamping itu pasti ada suatu masalah suatu hal yang membuat si indukan mau buang telur bisa jadi karena ada gangguan dari luar kandang kemudian ada yang mengganggu pada saat si betina proses mengeram ataupun mau bertelur ya jadi itulah yang membuat dia buang telur dan satu lagi karena pakan ya pakan juga mempengaruhi si murebatu jadi buang telur seperti kurang pakan ya atau dia kegemukan dan masih banyak yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu nah jadi disini yang kita bahas adalah murebatu yang sudah normal ya semuanya normal kondisi tubuh normal tidak ngelemah tidak kurus pakan normal ya lengkap tidak pernah ketinggalan tapi masih buang telur nah saya sarankan teman-teman harus sering-sering rajin cek kandang tangkaran teman-teman sekalian ya nah ini disini ada suatu kasus murebatu saya ini kemarin waktu disini normal telur berana gitu ya nah setelah dipindah sini beberapa kali itu dibuang-dibuang dibuang-dibuang ya ada kemarin udah mau netas ternyata dibuang ya nah sekarang pun udah nulur dibuang lagi nah ini gak tau nih sekarang gimana ceritanya nah ternyata masalahnya adalah gangguan dari luar yaitu adalah kucing nah itu dia kelihatan dari sini kita zoom ya nah ini tuh bisa kelihatan ada kucing disitu silau ya nah itu ada kucing ya nah itu kucingnya tuh tiap hari berada di atas kandang jadi inilah yang pemicu si murebatu itu buang telur jadi dia kadang sering disini nih sering saya lemparin ya nanti biarin aja dulu nanti kita usir ya nah jadi itu adalah salah satu penyebabnya nih mungkin kita tidak tau siang ya siang mungkin kita lagi kerja gak ada kelihatan ataupun mungkin siang dia gak ada malamnya ada ya kita lagi tidur si kucingnya datang ya teman-teman bisa dengar ya ataupun bisa pantau terus misalkan ada suara murebatu terbang terbang tak 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 nah itu teman-teman harus cek ke kandang apa yang menyebabkan murebatu tersebut terbang-terbang pasti ada masalah gak mungkin dia tidak ada masalah ya jadi itulah pentingnya nah jadi teman-teman sekalian disini saya bukan hanya menjelaskan kasusnya tapi saya menjelaskan membagikan solusi ya beberapa hal dan beberapa kali ini udah sering terjadi saya punya solusi supaya si murebatu teman-teman bisa kembali normal berproduksi ya dengan cara apa ya ini biasanya atasnya kan bolong seperti ini nah teman-teman bisa kasih nah ini tutup nah ini tetapi tutupnya gak sampai ke sana ya ini pakai karung bekas aja saya guys karung bekas ataupun kayu bisa nah disini saya ini saya tutup juga sedikit karena murebatunya ini yang betinanya itu agak liar ya walaupun ini ternaan saya sendiri tapi tetap saja dia ini liar nah jadi saya tutup disini kemudian yang disana juga tuh kelihatan ya kardus itu kardus bekas misalnya kalian lihat nah itu itu kardus bekas saya tutup disitu supaya apa supaya pada saat si murebatu mau mengeram itu gak kelihatan si kucingnya ataupun tikus misalkan lah ya nah gak kelihatan dia lewat ataupun berusaha mengganggu kalau di sebelah sini kan gak kelihatan nah usahakan juga itu arah gelodoknya jangan ke arah tempat yang pelong ini ya arahkan ke depan sini ini kan ditutup ini udah ditutup jadi lubang gelodoknya itu ngadap ke sini ya ini kita lihat langsung nah lubang gelodoknya itu arahkan ke sini ya kemudian atasnya juga ditutup ya jadi ada tempat yang ditutup habis ya supaya murebatu itu bisa tenang dan berproduksi ya nah ini ada di pelong juga ya kasih pelong supaya matahari juga masuk ke dalam ya itu fungsinya ini kan kita bisa lihat sendiri betinanya liar ya betinanya itu sangat protektif ya sangat ketakutan gitu ya kayak menjaga banget gitu nah maka dari itu kita harus pahami kemauan si murebatu nah ini juga sebenarnya udah ketutup tapi udah kebuka kayaknya ini nah dulunya udah sampai ujung situ jadi dia gak mau bertelur kemarin disini dia nyaman ya beberapa kali disini tapi udah mau akhir-akhir ternyata dibuang saya udah curiga ada suatu hal yang mengganggu ya terlihat dari kotoran kucing itu ada di sekitar sini ya nah itu tapi kalau Borneo ini alhamdulillahnya mungkin karena udah sering ya Borneo juga dari dulu disini lama-kelamaan dia biasa ini Borneo masih tetap produksi dengan normal ya ini udah buat sarang lagi malahan ini kemarin udah buat sarang lagi ya nah itu jadi itulah yang perlu teman-teman lakukan kalau misalkan benar-benar gangguannya dari itu tapi kalau misalkan masalahnya bukan dari gangguan kucing ataupun kegiatan di luar ya entah orang yang lewat entah tikus yang lewat ya nah itu berarti teman-teman harus cari cara yang lain jangan sampai nanti wah mas udah saya tutup masih juga ternyata murahnya yang lemah yang disalahkan ya kita juga bukan gitu jadi harus benar-benar teman-teman ketahui penyakitnya itu dimana masalahnya itu dimana ya ingat saya sampaikan tadi murah batu buang telur bukan hanya karena ini ya banyak ya gak perlu saya sebutkan ulang ya kalau misalkan apa sih tadi ya ulang lagi aja videonya makanya jangan di skip videonya dari awal sampai akhir nah itu teman-teman sekalian itu tips sedikit tips dari saya bahwasannya kita itu harus berpandai-pandai dan kita harus jangan terlalu terpaku dari tonton video sebanyak-banyaknya gitu ya itu tidak membuat solusi ya itu malah membuat teman-teman pusing ya tonton yang ini wah ini solusinya seperti ini tonton yang ini oh ini solusinya seperti ini akhirnya tidak ada titik temu yang pas karena apa karena kondisi murah batu teman-teman dengan kondisi murah batu yang di video orang ya seperti saya ini contohnya itu tidak belum tentu sama penyakitnya ya masalahnya ya nah maka dari itu teman-teman sekalian perlu mempelajari kondisi murah batu teman-teman ya mungkin murah batu teman-teman tidak ada yang ganggu tapi pakannya kurang kalsiumnya kurang ya itu juga mempengaruhi si indukan bakal buang telur ya nah jadi mungkin cukup sekian terima kasih belum nonton dan saya mau ngusir kucingnya dulu supaya kucing ini tidak sering-sering kesini besok satu nambah lagi makin banyak nanti tempat kucing jadinya bukan tangkaran murah batu oke saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati